Intro Halo, selamat datang di Gereja Tiberias Indonesia. Kami akan menemani Anda dalam informasi di seputar Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan, Tiberias Bapak, kamu nanti bersama Bram, Eska, Yaakob di seputar. Artinya kelas manusia, orang tidak akan berani menutup saya. Saya ingatkan, jadi gereja mucijat yang besar, gereja kelas manusia yang ngomong Yesus kepada orang kamil. Saya juga kamil, saya juga tidak mau jadi kelas manusia. Maka itulah, kalau saya tangkapi Aesu tadi, karena ternyata apa? Kalau mercah mucijat, kelas manusia. Kan luar biasa, kelas manusia pertama ya, ucapan Tuhan yang pertama ini kepada suami murahwi. Yang kedua, yaitu yang bercah mucijat, yaitu suami istri yang setiap. Di surga setiap rumah hanya suami istri yang saling ngomongi. Maka pas, saya harus sampai lagi pada rumah di Anda saling ngomongi. Kalau Anda saling hilang kasih atau tidak jujur, Anda tidak bisa, harus juga. Tuhan yang ngomong, bukan saya, banyak ayahnya. Tuhan bahkan langsung menginjata. Kalau suami istri yang tidak jaga semua murah, tidak bisa punya rumah suka. Yang sedangkan rumah yang suami istri saling ngomongi, saya yang setiap amin. Yang ngomong Yesus berkali-kali, banyak kali itu. Tuhan ketiga ada, yaitu selamaikan, yang tiba tubuh darahnya. Saya seorang matir, Tuhan ngomong. Saya seorang matir, baga seorang matir, diberi kuasa, menantangkan tubuh darahnya. Salam, Tuhan Yesus berkati kita semua. Pada waktu saya kecil, saya kan anak semata wayang, jadi saya sangat disayangin oleh bapak saya. Nah, ketika, ketika, apa namanya, anak gadis, saya itu sering mengalami, apa namanya, gangguan kuasa gelap, gangguan kuasa roh jahat. Saya sering dipanggil, Elis, Elis, gitu. Kadang-kadang ketika saya nyuci piring, tiba-tiba di belakang saya ada yang megang. Saya lihat, siapa ya, kok enggak ada, gitu kan. Nah, kami lama di Kalimantan, Kalimantan Selatan, ketika itu bapak saya meninggal tahun 2007. Nah, setelah bapak saya meninggal, saya merasakan kurang kasih sayang, gitu. Karena saya paling dekat dengan bapak saya. Ketika itu, kami tinggal di Tebet, Tebet Barat. Nah, di rumah itu pun saya sering mengalami kuasa gelap, kuasa mistis, Pak. Nah, kuasa mistis yang sering kalau saya tidur itu saya ditindihin, setelah itu saya enggak terbangun. Terus saya sering mimpi buruk, ya dikejar ular, apa segala macam lah, pokoknya macam-macam, gitu ya. Dan sempat depresi, kata. Dan sempat depresi, saya ingin bunuh diri. Karena saya anak semata wangi, jadi sering sendiri di rumah, enggak ada orang bengong, yaudah bawanya depresi aja gitu, ingin bunuh diri, gitu. Nah, seketika itu saya udah beranjak dewasa, terus saya menikah dengan suami saya. Setelah menikah, hal yang sama pun saya masih alami, anak saya ada dua, bolak-balik masuk rumah sakit, tiap bulan masuk rumah sakit. Dokter menyatakan, ini pun tidak ada penyakit, katanya. Di cek darah, di cek darah tidak ada, Pak Pendeta. Jadi tidak ada hasilnya, maksudnya tidak ada hasilnya menyatakan bahwa ini sakit DPD atau sakit tifas atau apa gitu ya. Ya hanya demam tinggi terus turun, tapi harus dirawat, Bu, kata dokter. Tiap bulan selama dua tahun, ya kan saya capek ya, Pak ya. Jadi selama dua tahun keluarin dana juga untuk rumah sakit tanpa penyakit yang enggak jelas. Iya, tanpa penyakit yang enggak jelas. Saya juga, perut saya membesar, gitu. Setelah punya dua anak, perut saya besar, ini kayak hamil sembilan bulan segini. Saya bilang ini sakit apa ya, apa saya hamil, tapi saya tesnya enggak ada, gitu loh. Nah kemudian saya ke rumah sakit yang ada di Jakarta Timur, di hasil USG dan Ronsen menyatakan, Ibu tidak ada penyakit apa-apa. Nah kebetulan dokter menanya kepada saya, Pak Pendeta, apakah Ibu setuju kalau dioperasi untuk mengetahui penyakit apa sih? Karena leukosid saya 16 ribu, dan dokter bingung. Iya, Pak Pendeta. Jadi 16 ribu termasuk tinggi. Termasuk tinggi. Karena katanya dokter ini mujizat ini bahwa Ibu masih hidup katanya. Kalau manusia biasa ini biasanya udah enggak kuat lagi badannya, gitu. Udah ya dikatakan ya meninggal lagi, gitu. Karena infeksi terlalu tinggi, gitu. Tapi belum tahu itu penyakitnya apa. Belum tahu penyakitnya, tapi dia minta izin supaya dioperasi untuk mengetahui penyakitnya apa ya, Bu. Iya silahkan, saya bilang. Seketika itu dioperasi, setelah dioperasi, kata suami saya, 3 jam keluar dari ruang operasi, bahwa suami saya ngobrol sama dokternya, enggak ada penyakit apa-apa. Suami saya bingung. Operasi udah dijalankan, dokter cek, enggak ada penyakit apa-apa. Tapi leukosid tinggi. Leukosid tinggi. Dan perut masih membengkak pada waktu itu. Setelah operasi pun masih membengkak. Masih membengkak, 9 bulan. Kalau orang... Seperti orang 9 bulan. Iya. Kalau orang nanya, ibu-ibu hamil ya? Katanya, enggak. Saya jadi malu sendiri ya, gitu. Saudara-saudara, saya jadi malu sendiri. Aduh, ini kenapa ya kok perhatikan perut saya, gitu. Ya benar juga ya, kalau ibu-ibu perutnya gede kan pasti dikira hamil, gitu kan. Bu, ibu mau melahirkan. Oh, enggak. Saya bilang, saya malu sendiri. Jadi, seketika itu juga suami saya belum bertobat. Pertanyaannya, kok bisa ke Tiberias? Apa yang menyebabkan ibu datang ke Tiberias? Jadi, waktu itu ada saudara saya yang bersaksi juga tentang mujizat di Tiberias. Terus dia bilang, Elise, Elise. Katanya, iya. Apakah? Saya bilang, coba kamu ke Tiberias. Masalah kamu udah dioperasi juga. Perutnya masih besar. Katanya gitu. Oh, iya, yaudah saya coba ke Cawang, karena rumah kami di Tebet, Pak. Di Tebet, ya. Jadi, saya ajak anak-anak, saya ajak sekolah minggu. Sampai saya bilang gini, dalam hati saya sebagai manusia ya, eh penyakit, kamu berani enggak datang? Sudah saya satu bulan di Tiberias, malah saya tantang penyakit. Eh penyakit. Jadi penyakit ditantang ya? Iya, saya malah tantang penyakit benar. Dulu ketakutan ya? Dulu ketakutan saya. Eh penyakit. Itulah bedanya, kalau orang ada kuasa, amin. Jadi enggak takut sama penyakit, amin. Setelah saya minum minyak. Jadi, setelah dikasih, mulai masuk Tiberias, anak sering dikasih perjamuan kudus. Anak dikasih perjamuan kudus. Dan itu, tiap bulannya masih sakit atau enggak? Tidak pernah sakit. Sampai saya tantang, eh penyakit datang dong. Saya bilang, enggak pernah sakit. Enggak pernah sakit. Jadi, puji Tuhan. Jadi, kemudian waktu itu di Cawang, akhirnya pindah ya, gereja yang di Cawang-Cawang pindah. Pindah ke hotel. Jadi, saya putuskan, Pak kita ke Sarbini yuk. Ah kamu ini, katanya. Sok-sok mau ke Sarbini lagi, katanya begitu ya, Bu. Jadi, yaudah enggak apa-apa. Saya bilang, nah tiba di Sarbini, saya lihat buletin. Ini ada pembaptisan, saya bilang gitu. Perut masih besar. Iya, perut masih besar. Ini ada pembaptisan. Akhirnya kami memutuskan untuk dibaptis tanggal 20 Juni. 20 Juni kemarin ya? 20 Juni kemarin. 20 Juni kemarin jadi saudara. Selanjutnya, pada saat dibaptis, tiba masuk kolam baptisan, kayak gini kan, disuruh tangan gini. Saya bilang sama suami saya, Pak, Pak saya ketakutan. Kenapa kamu takut? Katanya. Kan suami saya di depan saya tuh, kenapa kamu takut? Enggak tahu, saya ketakutan. Saya gitu kan. Nah, terus saya lihat, Bapak Gembala tuh, Bapak Pendeta Paryaji. Yang saya lihat tuh, Bapak, tapi kok ada Tuhan Yesusnya, Pak? Saya bilang kayak gitu, bilang ke suami saya. Ah, masa sih? Iya, Pak. Itu Bapak Gembala tuh ada Tuhan Yesusnya. Saya bilang gitu kan. Makanya saya takut. Saya bilang, tapi sambil berdoa gitu. Maju, ketibanya maju. Pendeta Alex tuh, megang minyak urapan. Saya bilang, ah, ah. Saya bilang. Terus disemprotkan minyak urapan, langsung saya mau muntah. Terus datang Pendeta Gideon. Bu, ini darah Yesus. Katanya, darah Yesus katanya. Saya minum setelah minum darah Yesus. Saya udah pasrah enggak tuh. Karena saya lihat Tuhan Yesus tuh, Bapak Gembala tuh, Tuhan Yesus. Saya lihat, saya langsung cium lutut Bapak Gembala. Langsung cium lutut Bapak Gembala. Terus langsung saya teriak, saya enggak tahu lagi. Saya teriak sekencang-kencangnya. Terus saya langsung dikasih minyak urapan. Saya langsung ditenggelamin. Udah enggak tahu lagi. Terus ketibanya bangun. Saya, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terus saya bilang gitu, Pak. Akhirnya mengalami kelepasan. Ya, puji Tuhan. Saya mengalami kelepasan. Nah, setelah itu, perut saya enggak tahu. Saya pegang. Ini kok kempes. Saya bilang gitu. Ini kok kempes. Saya bilang, Pak-pak, setelah dua hari setelah dibaptis, di rumah, enggak tahu kenapa. Saya habis sembah Tuhan. Saya ajak anak saya, Nak, ayo kita baca Alkitab. Ayo, katanya pelan. Saya buka kejadian lagi. Pelan seperti anak sekolah minggu, Bu. Nah, terus itu kan pas jam setengah enam. Saya lihat jam setengah enam. Tiba-tiba di perut saya itu, Pak. Kayak diperas melintir gitu. Terus saya pegang. Pak, ini ada yang mau keluar dari perut saya. Saya bilang sampai saya guling-guling di lantai. Saya guling-guling di lantai. Akhirnya kata suami saya, keluarin aja, keluarin aja katanya. Akhirnya saya pergi ke kamar mandi. Maaf ya, Pak. Keluar itu angin. Jadi enggak tahu tuh sama segala kotoran keluar. Sama angin. Nah, setelah itu datang anak saya. Mama-mama katanya, ini ada darah Yesus anggur. Tuhan Yesus katanya, iya, saya minum dua. Langsung dua botol saya minum. Kemudian saya muntah lagi tuh muntahnya. Wah, itu enggak pernah saya muntah seperti itu. Ya itu saya yakin, itu kuasa santetnya orang tuh sudah dilepaskan dari saya. Ya gitu.